Assalamualaikum Wr Wb Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi Di video kali ini aku bakal ngasih informasi ke kalian nih mengenai pendaftaran dan juga pelaksanaan jalur CBT di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nah, yang informasi bakal aku sampein nanti itu khusus untuk gelombang 1 dan gelombang 2 untuk tahun ajaran 2022-2023 Yuk biar gak penasaran kita langsung lihat ya kira-kira informasinya apa aja Oke, yang pertama ada beberapa hal yang wajib banget kalian ketahui atau mungkin kalian patuhi juga yang pertama adalah pesertanya itu dari seluruh Indonesia kalian harus membawa hasil negatif COVID-19 rapid test antigen yang berlakunya mulai 3 hari sebelum tes jadi kalian harus benar-benar jaga kesehatan yang kedua nih ini juga sepertinya masih relate ya dengan yang pertama yaitu diikuti oleh pendaftar yang dalam keadaan sehat walafiat jadi benar-benar kalian jaga makanan kalian terus juga mungkin olahraga juga sangat-sangat diperlukan yang ketiga nih mungkin buat kalian yang bakal sering ditanyain ya jadi CBT-nya ini dilaksanakan di kampus terpadu UMY jadi memang kalian harus ke kampusnya langsung gak bisa dilaksanakan mungkin secara online dari domisili kalian masing-masing untuk yang keempat yaitu setiap pendaftar hanya boleh mendaftar satu kali pada gelombang yang sama jadi misal kalian udah ngedaftar nih di gelombang kedua di prodinya semisal prodi teknik elektro nah itu kalian gak bisa ngedaftar lagi di gelombang yang sama tersebut atau gelombang dua berikutnya yaitu apabila data yang kalian masukkan atau mungkin yang kalian kirimkan itu tidak sesuai maka kalian bisa tidak diperkenankan mengikuti tes oleh karena itu diperhatikan baik-baik ya data atau file yang akan diunggah itu benar-benar dicek dulu satu persatu sebelum kalian mengirimnya oke kita masuk ke dalam jadwal pelaksanaan jadi ini aku ambilnya gelombang satu dan gelombang dua jadi yang gelombang satu itu dibuka 4 Oktober sampai 4 November 2021 sedangkan gelombang duanya itu mulai 8 November sampai 16 Desember jadi mungkin bisa dikatakan untuk kalian yang mau ngedaftar semester ini kalian bisa memilih gelombang satu ataupun gelombang kedua nah untuk pelaksanaan tesnya gelombang satu 8 sampai 13 November sedangkan gelombang dua 20 sampai 24 Desember 2021 dan bagi kalian nih yang sudah menunggu pengumuman pengumumannya nanti insya Allah bisa diakses pada tanggal 24 November bagi kalian yang ikut gelombang satu dan untuk gelombang dua pengumumannya ada di tanggal 5 Januari 2022 selanjutnya untuk kuota pendaftar ya ini perlu diperhatikan jadi untuk gelombang satu itu kuotanya 480 sedangkan yang kedua ini lebih sedikit jadi hanya 400 aja selanjutnya untuk praregistrasi untuk gelombang satu dilaksanakan pada 29 November sampai 30 Desember sedangkan untuk gelombang dua ini 10 Januari sampai 5 Februari 2022 sedangkan untuk registrasinya gelombang satu 22 Maret sampai 14 April sedangkan gelombang dua ini masih sama 22 Maret tapi sampai 6 Mei 2022 oke kita next ke info yang selanjutnya adalah mengenai waktu pelaksanaan nah jadi untuk kalian yang mendaftarnya di FKIK atau yang prodi lainnya ini sama-sama memiliki dua sesi sesi yang satu itu dimulai dari 7.30 sampai 14.00 kalau sesi yang kedua itu 11.30 sampai 18.30 tapi ini khusus yang FKIK sedangkan untuk yang sesi satu prodi lain itu dimulai 7.30 sampai 9.30 dan sesi duanya 11.30 sampai 14.00 nah mungkin dari kalian banyak yang nanya ya kok beda sih mungkin rentang waktunya ini memang karena ada beberapa tes yang lebih kalau kalian ngambil di FKIK oke kita next ke info berikutnya mengenai ketentuan pendaftaran jadi kalau kalian nih mau masuknya ke program studi kedokteran dan ilmu kesehatan eh sorry ini sepertinya fakultas ya ini harusnya bukan program studi tapi fakultas jadi kalau kalian masuknya ke program studi yang ada di fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan ada beberapa syarat khusus yang pertama buat kalian yang mau ngambil program studi kedokteran dan juga kedokteran gigi itu hanya diperuntukkan bagi kalian lulusan 2020, 2021, dan 2022 jadi mohon maaf sekali untuk kalian lulusan 18 dan 19 kalian tidak bisa mendaftar akan tetapi kalau kalian mengambilnya farmasi dan juga keperawatan untuk angkatan 2019 masih bisa mendaftar selanjutnya untuk jurusan kedokteran dan juga kedokteran gigi itu harus berasal dari SMA atau MA dari jurusannya adalah IPA jadi untuk kalian yang IPS bisa mengambil program studi yang lain ya teman-teman ya terus yang berikutnya untuk program studi farmasi itu bisa diambil bagi kalian lulusan SMA atau MA jurusan IPA atau sekolah menengah farmasi nah yang terakhir untuk kalian yang ngambil keperawatan itu kalian bisa dari lulusan IPA, IPS, ataupun SMK semua jurusan akan tetapi ada persyaratan khusus untuk tinggi badan di mana putra itu minimum 155 cm dan putri 150 cm oke kita next ke info yang berikutnya mengenai ketentuan pendaftaran tapi ini untuk program studi lain ya selain yang di FKIK jadi buat kalian yang mau ngambil teknik sipil, elektro, mesin, agro teknologi, D3 teknologi mesin dan juga D3 teknologi elektromedis maka kalian harus berasal dari lulusan SMA atau MA dari jurusan IPA atau lulusan SMK jurusannya eksakta ingat ya SMK boleh tapi jurusannya harus eksakta oke kita next ke info yang berikutnya mengenai syarat pendaftaran jadi ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi yang pertama kalian harus mengisi formulir pendaftaran ini formulirnya online bisa kalian akses di cbt.umy.ac.id dan yang kedua kalian harus upload scan rapor semester 1-4 garis miring surat keterangan lulus garis miring ijazah nah itu nanti mungkin kalau informasinya bisa ditanyakan ke bagian admisi ya semisal kalau yang lulusan 2022 kan belum ada ijazah ataupun surat keterangan lulus oke yang ketiga kalian harus upload scan ktp nih oke kita next yang berikutnya ada materi tes jadi memang ada perbedaan materi tes di FKIK dan prodi-prodi yang lain jadi untuk FKIK tesnya ada tes kemampuan akademik IPA, psikotest, MMPI, tes buta warna dan juga wawancara sedangkan kalau kalian ingin mengambil prodi lainnya maka tes yang akan kalian ikuti hanya ada satu tes yaitu tes kemampuan akademik oke kita next yang berikutnya ada biaya pendaftaran nah ini kalau kita perhatikan cukup jauh juga bedanya antara program studi kedokteran dan ilmu kesehatan dan PS lainnya jadi untuk kalian yang mengambil program studi kedokteran dan ilmu kesehatan itu biaya pendaftarannya ada di angka 890.000 rupiah sedangkan kalian yang mengambilnya adalah prodi lainnya maka biaya pendaftarannya adalah sebesar 400.000 rupiah berikutnya nih aku masih punya informasi yaitu kalian jangan sampai ngejoki ya atau mungkin melakukan kecurangan karena kalian nanti bisa digugurkan atau mungkin bisa didiskualifikasi dari daftar-pendaftar jadi jangan sampai kalian melakukan kecurangan ya malu-maluin banget gak sih misal kalian mau masuk ke dokteran nih udah keren banget ternyata lulusnya dari hasil ngejoki dan akhirnya ketahuan habis itu di drop out deh jadi jangan sampai ya nah buat semuanya yuk tetap semangat jangan lupa belajar dan berdoa ya sukses selalu see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh